Pemirsa di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tugu Proklamasi Riau menjadi salah satu monumen yang penting untuk dikenang dalam sejarah panjang kemerdekaan Republik Indonesia. Dikarenakan Tugu ini merupakan simbol pertama kalinya. Berdiara merah putih dan pembacaan teks proklamasi RI dipacakan di bumi segantang lada. Tugu Proklamasi Riau menjadi yang diabai mata, tapi tak boleh diabaikan dalam ingatan. Dikarenakan Tugu yang berada di antara pintu masuk dan keluar pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang ini, merupakan simbol bergabungnya Kepulauan Riau sebagai bagian dari NKRI. Peneliti sejarah Anastasia Wiwik Swastiwi menjelaskan, Tugu Proklamasi tersebut didirikan sekitar 4 tahun setelah Indonesia Merdeka, tepatnya pada 29 Desember 1949. Diterangkannya, Tugu ini bertujuan sebagai pengingat dan simbol, bahwa di lokasi inilah pertama kalinya bendera merah putih dan pembacaan teks proklamasi Republik Indonesia di Tanjung Pinang berlangsung. Sekarang almar dulu ya, dikatakan ada seorang tokoh, yaitu Bapak Mokhtar Husin, waktu itu beliau sebagai ketua Dewan Riau, yaitu berjuang untuk memperjuangkan Tanjung Pinang Kepulauan Riau gitu lah, menjadi bagian dari NKRI. Bersama diceritakan bahwa Pak Mokhtar Husin ini berjuang bersama Tengku Husin dari Liga. Dan berhasil, akhirnya pada tanggal 29 Desember 1949, dua hari setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Nah, dikibarkanlah bendera di Tugu Proklamasi ini. Perjuangan Kepulauan Riau sebagai bagian dari Indonesia bukan perkara mudah. Sebab sebagian masyarakat menginginkan Kepulauan Riau masuk ke Singapura. Mengingat secara geografis, wilayahnya berada dekat dengan Singapura. Dan juga dalam perjalanan sejarah, keduanya memiliki ikatan erat. Namun usaha Mokhtar Husin, salah seorang pejuang Kepulauan Riau, agar masuk dalam wilayah NKRI, tak sia-sia. Ia yang merupakan Ketua Dewan Riau kala itu, bersama Tengku Saleh dari Liga, melaporkan kepada Presiden Soekarno, bahwa suara masyarakat akhirnya mendominasi, untuk menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1949. Pengakuan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Setelah proses pengakuan kedaulatan ini resmi, barulah bendera merah putih pertama yang dicahitkan oleh Rahma binti Rahmat dan unidaya dikibarkan di tiang bendera yang bertiri tegak hingga saat ini ditugu proklamasi. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!